Polsek Grokol Petamburan berhasil mengamankan satu orang pelaku dan sejumlah barang bukti perusahaan tempat laundry di Shop House Apartemen Mediterania Grokol Petamburan, Jakarta Barat yang sempat viral pada beberapa hari lalu. Polsek Grokol Petamburan berhasil mengamankan satu orang pelaku perusahaan berinisial J, 41 tahun dan sejumlah barang bukti seperti kursi dan tabung gas. Kapolsek Grokol Petamburan Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Moharom Wibisono mengatakan motif pelaku karena merasa kesal dengan laundry yang telah merusak selimut miliknya. Karena tindakan perusahaan pelaku, pemilik laundry mengalami kerugian sebesar Rp110 juta, sedangkan pelaku terancam dengan hukuman penjara selama 5 tahun dan 6 bulan. Untuk motif sendiri ini dikarenakan pelaku merasa kesal dengan petugas laundry karena ada beberapa barang laundrynya yang dinyatakan, dikatakan rusak atau tidak sesuai dengan pesanan yang diminta oleh dari pelaku. Jadi memang karena kesal terhadap rusakan bahan baju-bajunya yang dilondri di tempat tersebut. Jadi untuk pelaku memang pada akhirnya sempat kabur yang di awal kita juga kesulitan utama yang kita alami adalah untuk menemukan identitas tepat dari pelaku. Jadi pelaku memang memberikan beberapa data, hanya memberikan data nomor telepon sehingga kita harus menganalisa dan menemukan betul siapa pelaku ini. Dan kemudian juga unit apartemen yang diduga ditempatkan oleh pelaku pun pada saat kita lakukan pengecekan dari mulai bulan Oktober tersebut, pelaku itu sudah tidak di unit tersebut. Karena untuk dicatat, jadi kejadian ini dilaporkan 2 minggu setelah kejadian. Setelah kami melakukan penelusuran terus-menerus, kita berkoordinasi, kita mencari sampai beberapa unit apartemen. Kita melakukan monitoring dan kita melakukan pengecekan. Jadi pelaku ini ternyata 2 hari setelah kejadian itu sudah...